Kalan hingga di hari ke-21 ini Hari pertama dari 10 malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan Kita masih diberi kelancaran ibadah oleh Allah Siangnya kita gunakan untuk kuasa Malamnya kita gunakan untuk Iyamullah, Trawe, Witir, Tarusan, Malemah, Nidhikah, dan seterusnya Mudah-mudahan kelancaran ini terus dilanjut Sampai akhir Ramadan Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Segala apa yang kurang atau tutup dan maspurnakan Dan apa yang menjadi dosa dan salahnya kita Hilafnya kita diampuni oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Havirin havirat sekali Havirin Allah SWT Inti daripada bulan Ramadan ini adalah Laila Tulgadar Laila Tulgadar itu Memiliki fadilah sebagaimana yang kita tahu Khairu min al-fishah Bukan hanya sama Terlebih dahulu baik daripada nilai ibadah Selama seribu bulan lamanya Sehingga Kalau ada di antara kita beribadah Ada di malam Laila Tulgadar Dibandingkan dengan mereka yang beribadah selama seribu bulan Non-stop 24 jam Seribu bulan 83 tahun lebih Maka pahalanya kita Ibadah limal Laila Tulgadar Itu lebih besar, lebih afdol, lebih banyak, lebih mahal Dibandingkan dengan Ibadahnya mereka yang non-stop Ibadah selama 83 tahun lamanya Sebagian ulama Seperti Alimam Al-Hajjad R.A. Beliau dalam kita Mengatakan kalau seumur hidup kita Dari sekian kali kita Ketemu Ramabah Kita ini kalau ketemu Ramabah Berarti di sisi yang lain kita pun tidak kesempatan untuk ketemu Laila Tulgadar Dari sekian banyak Kesempatan kita ketemu Ramabah Kesempatan kita ketemu Laila Tulgadar Anggap seumur hidup 10 kali ya Kita berhasil mendapatkan kemuliaan Laila Tulgadar Maka nilai ibadah Nilai ketaatan Nilai amal soleh Nilai pahala Derajat kemuliaan yang Allah berikan kepada kita Lebih afdol, lebih banyak Daripada mereka Ibadah seribu tahun lamanya Kalau 10 kali dalam seumur hidup Umur misal sampai 80 tahun Berarti kita ketemu Ramabah 80 kali Anggap dari 80 cuma 10 kali ya Kita ketemu Laila Tulgadar Maka pahalanya kita Dari 10 kali ketemu Laila Tulgadar Lebih besar daripada pahalanya Orang yang ibadah Seribu tahun 24 jam non-stop Tidak pakai istirahat Kemuliaan Laila Tulgadar ini Adalah memang apa yang diintang Dalam munajat Rasulullah SAW Bagaimana diceritakan Rasulullah SAW Menilai umatnya ini umurnya pendek Kita ini Umurnya adalah pendek Antara 60 sampai 70 tahun Di sisi yang lain Rasulullah SAW melihat Dan memandang Bagaimana umurnya umat terdahulu Panjang-panjang Umur ini adalah modal terpenting Untuk taat Orang kalau umurnya panjang Berarti modal untuk taatnya banyak Tapi kalau orang itu umurnya pendek Berarti modal untuk taatnya Sempit Sedikit Umat terdahulu Umurnya panjang Sampai dijeritakin itu Ada diantara Bani Israel Mereka umurnya ratusan tahun Itu jihad Seratus tahun namanya Jihad Seratus tahun Ada lagi diantara mereka Ibadah Delapan puluh tiga tahun Seribu bulan Dari situ Rasulullah SAW Minta kepada Allah Ya Allah Umurnya umat ini adalah pendek Maka anugerahkan kepada kami Sesuatu yang Dengan sesuatu tersebut Umat kami bisa lebih unggul Daripada umat terdahulu Mungkin umurnya tetap Lebih unggul Daripada Lebih unggul Umat terdahulu Daripada umatnya kan Tapi nilai manfaat Nilai keberkahan Nilai barokah Daripada umurnya umat kami Lebih daripada umat terdahulu Dari situlah Allah hijab Gak pernah Rasulullah Minta ditolak itu Gak pernah Apa aja diminta Dikasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta Laylatul Gerr Dikasih Dari situ Semalam Senilai seribu bulan Semalam Senilai seribu bulan Jadi Rasulullah Minta Laylatul Gerr Itu untuk kita Laylatul Gerr Itu hajatnya kita Bukan hajatnya Nabi Nabi itu mikirnya kita Tapi umatnya Nabi itu minta Kepada umat Agar ada Laylatul Gerr Tapi umatnya Gak ngurus Sama Laylatul Gerr Banyak diantara kita Ini puasa Koko puasa Mau Laylatul Gerr Dapat atau enggak Dia gak dapatnya salam Semasa Bahkan berusaha Berikhtiar Berupaya Untuk gimana caranya Dia ketemu Laylatul Gerr Tidak sehebat Dia dalam berupaya Untuk mendapatkan dunia Kalau Laylatul Gerr Setepak-tepakan lah Dapat Alhamdulillah Gak dapatnya gak apa-apa Tapi urusan dunia Harus dapat Kalau gak dapat Kesel Kepikiran Gak bisa tidur Sedikit Orang di zaman sekarang ini Kepikiran Kalau gak dapat Laylatul Gerr Sedikit orang di zaman sekarang ini Ketemu Ramadhan Yang dia cari Targetnya adalah Gimana caranya Ramadhan ini saya dapat Laylatul Gerr Nah 10 malam terakhir Itu adalah kesempatan Yang paling besar Untuk kita mendapatkan Laylatul Gerr Walaupun sebetulnya Tidak selalu Laylatul Gerr itu Hanya ada Di 10 malam terakhir Buktinya apa Inna anzal Nahu Fi Laylatul Gerr Allah nurun ke Al-Quran Ada di malam Laylatul Gerr Tapi turunnya Al-Quran Bukan di 10 malam terakhir Tapi malam 17 Malam 17 Disini ada pendapat Diantara ulama Seperti pendapatnya Siti Aisyah Pendapat diantara Sohabat Berbeda pendapat Diantara Sohabat Siti Aisyah Berpendapat Malam 17 Itu selalu Menjadi malam Laylatul Gerr Kenapa Inna anzal Nahu Fi Laylatul Gerr Jadi Tidak selalu Cuman Seringnya Laylatul Gerr Itu terjadi Ada di 10 malam terakhir Dari 10 malam terakhir Yang paling sering Itu adalah Malam Malam Ganjilnya Dari malam Malam Ganjilnya Yang paling sering Itu adalah Malam 25 27 29 Dari Duga malam Yang paling sering Itu adalah Malam 27 Tapi Tidak selalu Memang Sengaja Dirahasiakin Oleh Allah Awal mulanya Laylatul Gerr Tidak dirahasiakin Oleh Allah Pernah Allah Menginformasikan Kepada Rasulullah Bahwa Ramadan Di tahun itu Laylatul Gerr Jatuh pada Malam Kesian Allah Menginformasikan Kepada Rasulullah Bahwa Ramadan Tahun ini Laylatul Gerr Jatuh pada Malam Kesian Maka Rasulullah Keluar dari rumah Menuju masjid Di tengah jalan Ketemu dua Sohabat Lagi bertengkar Beradu Argumen Cek Cok Satu sohabat Dengan sohabat Yang lain Maka Apa yang Dininformasikan Oleh Allah Kepada beliau Tentang Kapan Jatuhnya Malam Laylatul Gerr Pada Ramabang Tahun itu Dilupakan oleh Allah Diangkat Tadinya Dikasih tahu Kemudian Dilupakan oleh Allah Rasulullah Mengatakan Kepada para Sohabat Termasuk Ibadah kita Sebagai pesannya Beliau Nasibnya Beliau Mudah-mudahan Dirahasiakannya Laylatul Gerr Jadi baik Buat kalian Wahyuman Artinya apa Kita gak Nepain Kita gak Hanya menunggu Malam-malam Ramabang Hanya di satu malam Tapi setiap malam Kita beribadah Barangkali Lailah Tulkader Barangkali Lailah Tulkader Terus Sehingga setiap malam Kita ini Taaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berharap Malam itu adalah Malam Malam Lailah Tulkader Alimam Al-Ghazali Begitu juga Dengan Alimam Abil Hasan Asyadini Radhi Allah Kalanhu Warubah Beliau berdua Berdasarkan pengalaman mereka Mereka mengatakan Kalau Ramadan Jatuh pada Hari Ahad Seperti kita Tahun ini Maka Lailah Tulkader Jatuh pada Malam 21 Semalam Ini cuman cerita Abdullah bin Abbas Radhi Allah Ta'ala Mengatakan Malam Lailah Tulkader Selalu jatuh pada Malam 27 Kenapa? Karena Lailah Tulkader Itu sembilan huruf Dan Allah Sebut Di dalam Al-Quran Yang namanya Lailah Tulkader Tiga kali Sembilan kali Tiga adalah 27 Sembilan huruf Di Al-Quran Cuman disebut Tiga kali Berarti Malam 27 Itu pendapat Sohabat Abdullah bin Abbas Wah hasil Memang dirihasiakan Pada akhirnya Pada intinya Lailah Tulkader Dirihasiakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada banyak cara Untuk kita bisa Mendapati Kemuliaan Malam Lailah Tulkader Ada banyak cara Di antaranya Sebagaimana Yang diriwayatkan Atau dimukin Oleh Syekh Zainuddin Dan Malibari Dalam kitabnya Yang selalu dibanti Dikatakan Ya Oleh Rasulullah S.A.W Dalam sabda Milyaw Barang siapa Yang memberikan Bekal buka puasa Ada di bulan Ramadan Yang mana Bekal buka puasa Itu Dia peroleh Dari Rizik yang halal Kita belikan Kurma Taruh di masjid Untuk ta'jil Kita belikan air Susu Untuk ta'jil Maka 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 yang pertama Fadillah yang dia dapat Adalah Para malaikat Akan senantiasa Mensolawatinya Solawat dari Allah Itu maknanya Rahmah Solawat dari manusia Itu maknanya Doa Solawat dari malaikat Maknanya adalah Istighfar Kita nih Kalau dari Rizki yang halal Kita belikan Untuk bekal buka puasa Kita belikan Kepada orang lain Maka Banyak malaikat Akan Mengistighfar Kepada Allah Untuk dosa-dosanya Sepanjang Ramadan Mulai awal Sampai akhir Kemudian apa Kemudian Jibril akan Menjabat 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 Tapi dia gak sadar Kalau sedang Dijabat Tangannya oleh Malaikat Jibril Cuma ada Tanda-tandanya Barang siapa Yang dijabat Tangannya oleh Jibril Hatinya menjadi lunak Sifatnya batin Ada pun yang sifat bohir Mudah Berderian Mudah nangis Suasananya syahdi Suasana batin Bukan suasana Dihadirkan Dikondisikan Suasananya Saat itu dia syahdi Dia ingat Sama dosanya Mungkin dia ingat Kepada orang tuanya Mungkin dia ingat Sama ini Dia ingat sama itu Dia ingat sama nabi Dan seterusnya Sampai akhirnya Dia menangis Itu tanda bahwa dia Dimana Lairatul Gurud Sudah pernah Mendapatkan pengalaman Dijabat tangannya oleh Oleh Jibril Ada juga Yang paling minim Yang paling minim Kita untuk mendapatkan Keberkah Lairatul Gurud Ini paling minim Usahakan isyak Berjamaah Subuh berjamaah Karena orang yang Solat isyak berjamaah Subuh berjamaah Dianggap Sudah Ahyal laylakullah Telah Apa namanya Menghidupkan malam-malam Sepanjang malam Suntuh Untuk ibadah Waduh Isyak berjamaah Subuh Subuh berjamaah Dibahas sebetulnya Dibahas sebetulnya oleh ulama Kalau ada orang Solat isyak berjamaah Kan dianggap Dia mulai Sepanjang malam Kalau dia Solat subuh berjamaah Dianggap Sepanjang malam Khilaf diantar ulama Gimana contohnya Kalau misal ada orang Solat isyaknya Nggak berjamaah Tapi solat subuhnya Berjamaah Apakah berarti Dia mendapatkan Sepanjang malam Fadilah orang ibadah Di separuh malam Atau dia mendapatkan Semalam suntuh Khilaf diantar ulama Kan Nabi bilang Barang siapa yang Solat isyak Berjamaah Separuh Solat subuhnya Kok berjamaah lagi Penuh Nah pertanyaannya adalah Kalau kita Solat isyak berjamaah Solat subuh berjamaah Tapi solat isyaknya Nggak berjamaah kita Ini khilaf diantar ulama Ada yang berpendapat Dia dapat separuh Sebagaimana orang Kalau cuma solat isyak berjamaah Subuhnya nggak berjamaah Ada yang berpendapat Memang redaksi hadirnya Fakat ahyal layla kull Barang siapa yang Solat subuh berjamaah Berarti dia sudah dianggap Menghidupkan malam Semalam suntuh Berarti kalau kita Solat subuh berjamaah Ya otomatis dianggap Semalam suntuk Walaupun isyaknya Nggak berjamaah Hanya saja Kalau dia isyak berjamaah Kemudian subuh juga berjamaah Berarti separuh Satu separuh Satu setengah malam Dia dianggap Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu minima Rasulullah S.A.W. Diriwayatkan Diceritakan Siti Aisyah R.A.W. Rasulullah Rasulullah S.A.W. Kalau sudah masuk Di sepuluh malam terakhir Bulan Ramadhan Bersungguh-sungguh Ibadah Lebih Ibadah Sebelum-sebelumnya S.A.W. Rasulullah Kalau sudah masuk Di sepuluh malam terakhir Bulan Ramadhan Mengikat kencang Tali sarungnya Artinya apa? Rasulullah Nggak tidur Tari ibadah Dalam riwayat Rasulullah itu Kalau di dua puluh malam terakhir Ibadah Dia tidur Istirahat Tapi kalau sudah masuk Sepuluh malam terakhir Nggak ada istirahat Mulai dari Makhir Sampai isyrok Nggak pakai istirahat Sepuluh malam terakhir S.A.W. Mengencangkan ikatan Sarung Tanda bahwa dia semangat Rasulullah semangat Sama seperti Kalau orang itu Nyingcing Oh kayak orang semangat Rasulullah Mengikat Semakin erat Ikatan sarungnya Tanda bahwa dia semangat Lebih daripada biasanya Ada juga riwayat Maksudnya Mengikat kencang Ikatan sarungnya Menghindari Daripada istirahat Jadi kalau sudah Sepuluh malam terakhir Benar Ramadhan Udah nggak ada Pikiran macam-macam Taat Fokus Ibadah Konsentrasi Taat Ibadah 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 Nggak lebih Dibadah Dan Rasulullah S.A.W. Kalau sudah masuk Sepanjang malam Taat Dan beliau Membangunkan Anak istrinya Untuk sama-sama Ini penting Kalau orang tua sekarang Jangankan Membangunkan anak Untuk tahajud Untuk sholat Yang wajib Yang wajib Yang wajib Yang wajib Apalagi Memang kenalannya Ayo nak Cari Contohnya Ini sekarang Mana Apalagi Semalam Mungkin Mungkin Di Warung PS Mungkin Di Gafi Mungkin Kenakalan Remaja Yang paling fatal Adalah ketika Kita punya anak Tinggalkan sholat Itu kenakalan Remaja Tapi banyak orang tua Bukan kenakalan Remaja Dipikir Kenakalan Remaja Narkotika Diskotik Hubungan Luar nikah Dipikir Kalau Tinggalkan sholat Bukan kenakalan Itu Kenakalan Remaja Yang paling fatal Dari dia Tinggalkan sholat Dia akhirnya Hubungan Luar nikah Dari dia Tinggalkan sholat Akhirnya Dia pecah Nukomer Pecah Narkoba Coba dia Jaga sholat Orang tuanya Titeng Sama sholat Insya Allah Selamat Tapi gara-gara Orang tuanya Enggak titeng Sama sholat Anaknya Enggak Terlaluan Banyak orang Sekarang ini Orang tua Menganggap Kenakan Remaja Itu bukan Tinggalkan sholat Enggak sadar Orang tua Zaman Sian Enggak sadar Tinggalkan sholat Terlaluan Remaja Paling fatal Ya itulah Dalam Satu Riwayat Dalam Satu Riwayat Rasulullah Oh selan-selan pernah Berusaha berda Ada empat golongan Sehebat apapun Dia ibadah Dia gak akan Pernah dapat Kemuliaan Dan keberkahan Sehebat apapun Dia ibadah Yang penting Untuk koreksi Yang pertama Akun Diwal Anak Yang Durhaka Kepada Orang tua Sehebat Apapun Dia puasanya Sehebat Apapun Dia Sebetah Apapun Dia di Masjid Berkali-kali Mungkin Dia katakan Bur'an Tapi gagal Dia dikeribok Orang tuanya Gak matanya Dapat Lihat Dalam satu hadith Kudsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Barang siap Seorang hamba Yang berhasil Buat aku rindu Sebagai Tuhan Oh luar biasa Berhasil Buat Allah rindu Sebagai Tuhan Tapi dia Sebagai anak Gagal Membuat orang tuanya Rindu Bagaimana Allah Fa'ana'an Bhusahkit Maka aku Tuhan Tuhan yang Murkah kepada dia Sebagaimana Murkahnya orang tua Bukada dia Pertanyaannya Sudah sebaik apa Kita dengan Allah Terawah Sudah kata Menggurannya Betah di masjid Seperti ikan Dalam akhir Puasanya kita Sudah sempurna Jangan perburu Jangan diperparah Keadaan kita Dengan kita Tidak baik Kepada Kepada orang tua Durhaka Macam-macam Anak Durhaka Sama orang tua Fatal Ada yang Dibatah Seorang santri Durhaka Kepada gurunya Ada yang Dibatah 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 Umat Nabi Muhammad Durhaka Kepada Nabi Muhammad Dan puncak Kedurhakaan Adalah seorang Hamba Durhaka Kepada Allah Tuhannya Dan ketahui Ketika Anak Durhaka Sama orang Tuhannya Berarti Dia sudah Durhaka Kepada Semuanya Ya Durhaka Kepada Gurunya Ya Durhaka Kepada Nabinya Ya Durhaka Kepada Allah Tuhannya Nggak 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 Mungkin Orang Yang Durhaka Kepada Orang Tua Itu Akan Mendapatkan Keberkahan Lainatul Jura Ini yang Pertama Yang Kedua Gati Urrahim Orang Yang Memutus Tali Sirat Urrahim Rasulullah Sallallahu Alayhi Alayhi Wassalam Bersabda Rahmatnya Allah Tuh Nggak Akan Turun Kepada Satu Kau Jika Ada Di Antara Mereka Orang Yang Memutus Tali Sirat Urrahim Orang Ini Sudah Menjadi Biang Masalah Tercegahnya Orang Lain Rahmat Dari Rahmat Allah Sallallahu Gimana Dia Masalah Katanya Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Memutus Tali Silatur Rahmat Kita Kepingin Dapat Laila Tugudar Bukan Hanya Bagaimana Kita Sama Allah Saja Bagaimana Kita Sama Manusia Itu Juga Dibetum Ini Saya Yakin Kita Semua Kepingin Dapat Laila Tugudar Ingat Dua Syaratnya Untuk Dapat Laila Tugudar Baik Sama Allah Baik Sama Manusia Zaman Dikira Kita Untuk Mendapat Keberkahan Laila Tugudar Hanya Trawek Witir Darusan Etika Selesai Ternyata Perdot Akan Tuguri Perdot Akan Tuguni Tuguni Tidak Tugunan Suma Kenapa Tidak Dapat Laila Tugudar Tidak Duso Tidak 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 Silatur Bagaimana Mungkin Orang Melakukan Yang Sunnah Ninggalkan Yang Wajib Itu Akan Dapat Kenilai Kemuliaan Di sisi Allah Apa Waras Orang Pakai Baju Tapi Tidak Pakai Celana Sama Di sisi Apa Waras Apa Bener Orang Yang Berharap Laila Tugudar Sunnah Tidak 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 Waras Tidak 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 Sholat Diawali Dengan Takbir Tidak Salam Sholat Takbir Tapi Diakhir Dengan Salam Salam Akan Menjadi Percuma Orang Sholat Takbir Tapi Tidak Salam Sebagaimana Percumanya Orang Tidak Takbir Tau Salam Puasa Puasa Itu Diakhiri Dengan Zakat Zakat Itu Menjadi Percuma Puasanya Kita Kalau Kita Tidak Zakat Juga Menjadi Percuma Kalau Ada Orang Tidak Puasa Tau Zakat Tidak Tidak Puasa Tidak Zakat Tidak 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 Percuma Kenapa Hablu Min Allah Hablu Min Anas Dibetuk Haji Hablu Min Allah Tapi Diakhiri Dengan Kurban Kurban Hablu Min Anas Siap Orang Mampu Haji Tapi Tidak Mau Kurban Percuma Hajinya Mulai Kapan Biaya Kurban Lebih Mahal Daripada Haji Biaya Haji Sanggup Kenapa Kurban Tidak Sanggup Wajib Haji Wajib Kurban Haji Tidak Kurban Iya Percuma Kenapa Kurban Sunnah Haji Wajib Melakukan Yang Sunnah Tinggalkan Yang Wajib Percuma Pakai Baju Tidak Pakai Selang Percuma Dicara Tentang Puasa Bagaimana Bagaimana Kita Sama Allah Mulai Sebelum Ramadhan Sampai Kita Lepas Ramadhan Bagaimana Dua-duanya Menjadi syarat Syarat Yang Mutlak Pernah Diceritakan Ada Seorang Musafir Berangkat Haji Dari Maghrib Daerah Maghrib Kalau sekarang Maruku Berangkat Untuk Melaksanakan Haji Dia bawa Dinar Dirham Dia bawa Ketika Sampai Dia bingung Ini kan Uang Gak semuanya Saya pakai Sebagian Saya pakai Untuk pulang Ini Paling Enak Uang Saya Dan Bekal Saya Untuk Pulang Saya Titip Kalau Tawa Saya Bawa Ke Mana Bagaimana 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 Saya Bawa Saya Titip Cuma Titip Barang Mahal Kalau Sembarang Orang Yalah Akhirnya Tanya 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 Masuk Kampung Tanya Pak Saya Mau Titip Barang Kira Kira Orang Disini Jujur Siapa Oh Pak Fulan Jujur Tanya Orang Kedua Jawabannya Sama Pak Fulan Jujur Amanat Titip Sama Dia Aman Tanya Orang Ketiga Jawabannya Sama Sepakat Sak Kampung Jujur Titip Sama Dia Selesai Titip Yakin Sak Kampung Ditanyai Sepakat Pak Fulan Ini Orang Jujur Titip Berangkat Haji Pulang Dari Haji Dia Pulang Mengambil Barang Ternyata Pak Fulan Meninggal Ucap Kendela Sungkawa Kepada Anak Istrinya Tanya Saya Ini Dari Luar Negeri Dari Daerah Maghrib Daerah Maruku Berangkat Haji Saya Titip Sama Al-Marhum Beberapa Uang Dan Beberapa Barang Saya Mau Tanya Uang Saya Mana Barang Saya Mau pulang Bingung Anak Istrinya Al-Marhum Gak Pernah Pesen Apa Sama Kita Coba Dicari Cari Gak Bingung Akhirnya Dia Soan Ke rumah Satu Ulama Di Mekah Gimana Oh Gampang Kan Itu Saat Kampung Bilang Dia Orang Soleh Sudah Kamu Nanti Pergil Sumur Zam Itu Tempat Kumpulnya Arwahnya Orang Orang Soleh Sumur Zam Dulu Gak Dipanggiri Seperti Sekarang Aksesnya Masih Udah Terus Gimana Panggil Namanya Fulan Tanya Barangnya Kamu Di Beres Nyaut 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 Berangkat Kesemur Zam Dipanggil Bolak Balik Gak Ada Sautan Gak Ada Jawaban Sama Sekali Bingung Akhirnya Balik Rumahnya Ulama Gimana Gak 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 Jawaban Loh Katanya Orang Soleh Sak Kampung Ustaz Bilang Dia Orang Soleh Waduh Manusia Ini Bukan Dinilai Oleh Manusia Sebetulnya Soleh Gak Solehnya Orang Ini Bukan Dinilai Oleh Manusia Tapi Dinilai Oleh Allah Adakah Penilaian Manusia Itu Salah Adakah Penilaian Manusia Itu Salah Terus Gimana Ya Manusia Itu Kalau Gak Musul Khatimah Kalau Gak Surga Yang Raka Terus Ya Kalau Gak Di sumur Zam Zam Ya Di sumur Apa Itu Namanya Ada Sumur Daerah Yaman Bedanya Kalau Sumur Zam Zam Tempat Kumpulnya Rowahnya Orang Orang Soleh Maka Sumur Di Yaman Tempat Kumpulnya Rowahnya Orang Orang Jahat Orang Orang Yang mati Surga Fatima Calon Orang Dekat Kemudian Di sana Kamu pergi Di sana Ini Sakampung Orang Soleh Sakampung Bilang Dia Orang Soleh Masuk Saya Nyari Di tempat Orang Orang Jahat Penilaian Manusia Itu Tidak Menentukan Nasib Orang Kita Ini Dinilai Bukan Dinilai Oleh Orang Tapi Nilai Allah Subhanallah Anda Husnudun Sama Saya Yang Hebat Itu Anda Bukan Saya Surganya Saya Tidak Dinilai Oleh Penilaian Anda Nerak Saya Tidak Dinilai Oleh Penilaian Anda Surga Neraka Saya Bagaimana Saya Sama Allah Nilainya Kita Bukan Ketika Kita Di hadapan Manusia Bukan Kalau di hadapan Manusia Kita Jadi Orang Soleh Semua Bisa Tapi Nilai Kita Hakikat Kita Sendirian Tidak Ada Orang Lain Kecuali Kita Sama Allah Bagaimana Apa Yang Kita Lakukan Saat Kita Punya Rahasia Ketahatan Atau Punya Rahasia Hikmaksiatan Itu Sebetulnya Nilainya Kita Sudah Pergi Semur Semur Yang Ada Diaman Panggil Dipanggil Sekali Nyawur Dipanggil Sekali Jawab Saking Kagetnya Orang Dari Marok Ini Bukan Tanya Dimana Barangnya Kenapa Anda Saya Seleksi Siapa Anda Semua Orang Ngom Gilang Najib Anda Orang Soleh Iya Kobong Ganjaranku Hangus Pahlaku Semuanya Gara Gara Aku Pedot Adik Saya Perempuan Sampai Mati Saya Bawa Itu Dendam Saya Mwangkel Saya Marah Saya Putus Surat Rahmi Sama Adik Perempuan Saya Sampai Mati Kalau Masalah Barangnya Kamu Aman Saya Semunyikin Tempat Tanya Sama Aman Cuman Saya Pesan Bilang Sama Anak Istri Saya Untuk Mereka Nyambung Apa Yang Sudah Putus Tolong Barangkali Dengan Begitu Saya Dipindah Oleh Allah Subhan Dari Sumur Ini Ke Sumur Zam Zam Itu Akhirnya Bagi Rumah Nyalmarhum Ketemu Barang Disampaikan Pesannya Tolong Katanya Nyalmarhum Anak Anak Nyalmarhum Suruh Nyambung Apa yang sudah Pernah Diputus Oleh Almarhum Barangkali Dengan harapan Begitu Dipindah Oleh Nasib Nyalmarhum Disambung Akor Mau pulang Soan Rumahnya Ulama Tadi Mau Ucap Terima kasih Ketemu Sudah Maka Kata Ulama Tadi Sebentar Sebelum Kamu Pulang Coba Sekali Lagi Kamu Kesembur Zam Zam Panggil Namanya pulang Dipindah Saya Penasaran Dipindah Akhir Dipanggil Kesembur Zam Ada Termasuk Ini kan memang Dalam hadith Dikatakan Termasuk Baktinya Anak Kepada Orang Tua Itu adalah Ketika Anak Nyambung Dulur Nyambung Sahabat Nyambung Silaturahmi Kepada Orang-orang Terdekatnya Orang Tua Apalagi Budi Apalagi Saudara-saudaranya Orang Tua Itu termasuk Birul Walidem Maka Ketahuilah Kapan Anak Bakti Sama Orang Tua Maka Yang Untung Yang Mendapatkan Manfaat Ini ceritanya Anaknya Yang Nyambung Dulur Tapi Orang Tua Dipindah Nasib Nabi Allah S.W.T Orang Yang Memutus Matinya Mati Terlak Walaupun Matinya Di dalam Kaabah Kita Ini Meninggal Di rumah Dalam Keadaan Sujud Belum Tentu Apalagi Meninggal Di Masjid Apalagi Meninggal Di Kaabah Di Dalam Kaabah Ini Matinya Bukan Ketika Wukuf Di Dalam Kaabah Solat Mati Kalau Khosnodon Kita Super Khosnodon Tapi Tidak Ada Yang Tahu Bagaimana Nasibnya Dia Sesungguhnya Kecuali Allah S.W.T Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Terusir Jangan Dianggap Renggit Banyak Manusia Sekarang Tertiku Dengan Amal Ibadah Saking Tertikunya Dia Sampai Dia Muta Dengan Dosa Lupa Dia Sama Dos Saya Sudah Solat Saya Terawih Saya Saya Etikaf Saya Ini Saya Itu Saya Kita Melakukan Ini Dan Itu Tapi Di Siang Lain Kita Belum Meninggalkan Ini Dan Itu Kita Melakukan Ini Dan Itu Tapi Di Siang Lain Kita Belum Meninggalkan Ini Dan Atau Jangan Kita Belum Ini Dan Itu Dan Belum Meninggalkan Ini Dan Terawih Hitir Polong Etikaf Paling Saat Jam Sudah Baca Quran Mungkin Sampai Sekarang Sekarang Dan Seterusnya Dan Seterusnya Sudah Begitu Durhaga Sama Orang Tua Perdata Berdata 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 Jangan Memperburuk Keadaannya Kita Ada Orang Optimis Ada Orang GR Sudah Berusaha Tahat Ia Menjauh Dari Kemaksiatan Ia Bakti Sama Orang Tua Ia Nyambung Silatur Rahmi Ia Ketingin Dapat Lelatun Goder Ini Namanya Optimis Ini Namanya Optimis Tapi Kalau Taat Nggak Seberapa Maksiat Jalan Ketingin Dapat Lelatun Ini Namanya GR Kalau Kita Kerja Ketingin Kaya Wajar Nggak Kerja Ketingin Kaya Ini Yang Rebut Kalau Nandur Berharap Panen Lumrah Yang Nandur Ketingin Panen Dan Ingat Ketingin Dapat Lelatun Bukan Bagaimana Kita Sama Om Bagaimana Kita Sama Orang Tua Kerja Dan seterusnya Termasuk Orang Yang Terharam Daripada Keberkahan Nelatun Guder Adalah Mudminul Khomer Orang Yang Masih Kecangguan Khomer Atau Sesuatu Yang Memabukkan Yang Yang Belum Tobat Jauhi Yang Namanya Khomer Karena Sesungguhnya Khomer Itu Kunci Daripada Segala Macem Keburukan Jima Un Induk Daripada Segala Kejahatan Induk Daripada Segala Dosa Kejahatan Itu Adalah Khomer Orang Berani Merampok Berani Membunuh Bahkan Memperkosa Tawuran Di mana Mana Di awal Dari Khomer Di awal Dari Khomer Di daerah Apa itu Jawa Tengah Kliteh Kalau orang Sini Mungkin Bilangnya Apa Kliteh Ini Ya Random Acak Ketemunya Orang Sabet Pedang Sabet Celurin Saat ketemunya Orang Sudah Bukan karena Ada dendam Enggak Coba cek Khomer Enggak Pasti Khomer Enggak mungkin Orang punya Mental Seperti itu Kecuali Kalau Juhan Bilang Akal Sehat Makanya Makanya Enggak Enggak Punya Mata Enggak Tangan Enggak Kaki Masih Mending Daripada Punya Mata Punya Tangan Punya Kaki Tidak Punya Otak Makanya Ada Orang Yang Gila Lebih Gila Daripada Orang Gila Siapa Orang Gila Masih Kepingin Waras Lah Ada Orang Waras Kepingin Gila Orang Gila Kepingin Sadar Sudah Sadar Tapi Gak Sadar Ini Lebih Gila Dibari Orang Gila Kadang Kadang Orang Gila Ditanya Kepingin Sembuh Kepingin Berarti Gak Sepenuhnya Hilang Inatan Dia Dia Tahu Kalau Dia Gila Tapi Kepingin Sadar Lah Kalau ada Jukasih Nikmat Oleh Allah Malah Dirusak Malah Malah Dirusak Pernah Ada Seorang Pemuda Dijebat Sama Perempuan Yang Tidak Baik Dijebat Sama Perempuan Yang Gak Baik Dikunci Dalam Kamara Maka Perempuan Ini Mengancam Mengancam Si pemuda Kamu Pilih Tiga Hal Kamu Turuti Nafsunya Saya Atau Kalau Enggak Bunuh Budaknya Saya Bunuh Budaknya Saya Atau Kalau Enggak Minum Komar Pilih Pilih Salah Satu Mikir Ini anak mudanya Yang laki Mikir Bunuh Orang Fatal Bunuh Orang Fatal Zinah Nuruti Nafsunya Perempuan Wah Mak Boleh Jangan Jangan Bahaya Minum Komar Minum Komar Ini yang Paling ringan Sudah Ya sudah Saya Minum Komar Minum Komar Mabuk Ilang Akal Sehat Ilang Sadaranya Akhirnya Dia Zinah Karena Ketauan Sama Budaknya Ya Dipatai Ini San Budai Gara-gara Komar Semuanya Kena Terakhir Golongan Keempat Yang terharam Keberkahan Daripada Lelatun Gedar Itu adalah Musurim Atau Musyahi Orang Yang menebar Permusuhan Satu Sama Lai Orang Orang Yang menebar Permusuhan Satu Sama Lai Sebagai Penutup Ketakwaan Islam Atau Apapun Ibadah yang Kita Laku Itu Bukan Hanya Bicara Tentang Amal Soleh Ada Amal Soleh Yang Lebih Baik Daripada Solat Puasa Zakat Dan Hajinya Kita Apa Itu Meninggalkan Kemaksiatan Bicara Tentang Puasa Bukan Bicara Tentang Bagaimana Kita Bisa Menjauh Dari Makanan Dan Minuman Tapi Bicara Tentang Puasa Kata Nabi Yang Namanya Puasa Menjauh Dari Sesuatu Yang Melalaikan Dan Kemaksiatan Yang Menjelumuskan Itu Baru Puasa Menerah Berat Adanya Kata Nabi Orang Puasa Tapi Gak Dapat Apa Daripada Puasa Orang Diam Ulel Tapi Gak Dapat Apa Kecuali Pengalaman Lapar Haus Kurang Tidur Gak Lebih Daripada Itu Gak Lebih Daripada Itu Kenapa Ya Mungkin Dia Puasa Dimakan Niman Tapi Matanya Kenyang Sama Kemaksiatan Murugnya Kenyang Sama Kemaksiatan Hatinya Kenyang Dengan Kebencian Pikirannya Kenyang Dengan Pikiran Yang kotor Dan Lain Sebagainya Maka Puasa Seperti Ini Hanya Sebenar Cari Pengalaman Tapi Bukan Untuk Dapat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Imam Al-Hasan Basyu Pernah Tanya Kepada Santir Santir Eh Santir Saya mau Tanya Amal Yang Paling Afdol Ini Apa Ada Sholat Bukan Puasa Bukan Zakat Bukan Aji Bukan Terus Apa Imam Tarkul Mana Meninggalkan Kemaksiatan Kita Sholat Standar Kuasa Standar Ibadah Kita Standar Tapi Kita Jauh Di Kemaksiatan Kita Lebih Cepat Masuk Suruganya Dari Tanda Orang Ibadah Luar Biasa Tapi Maksiatnya Luar Biasa Al-Hadid Umar Muhammad Salim Itu Pernah Ceramah Di Hadid Muhammad Hussein Idrus Surabaya Beliau Mengatakan Orang Indonesia Ini Kalau Mau Jadi Wali Lebih Cepet Daripada Kami Yang Ada Di Habromud Yemen Kenapa Kami Ini Kalau Mau Jadi Wali Harus Dengan Ibadah Ibadah Luar Biasa Tidak Bisa Ibadah Di Atas Rata Rata Baru Kami Jadi Wali Kalau Kalian Ada Indonesia Tidak Usah Tahajut Jarang Jarang Tidak 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 Ibarat Begini Surga Di Depan Mata Kita Punya Dua Kendaraan Untuk Masuk Surga Sama Sama Mengantarkan Kita Masuk Surga Cuma Kendaraan Tak Itu Hanya Mengantarkan Kita Sekali Tak Masyiatan Itu Bisa Mengantarkan Kita Berkilu Kilometer Untuk Mendengati Surga Surga Lebih cepat Bukan Berarti Tidak Usah Sholat Rasulullah 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 Ada Tujuh Golongan Di Hari Kiamat Mereka Tidak Mereka Mendapat Kenaungan Dari Allah Di Hari Kiamat Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Siapa Yang Pada Tujuh Golongan Seorang Laki-laki Yang Diajak Mesum Oleh Perempuan Perempuannya Cantik Terhormat Terpandang Di mata Manusia Tapi Dia menolak Dan Mencampakkan Ajaran Mesumnya Sembari Dia mengatakan Ini Aku takut Meninggalkan Pemaksiatan Ini yang Lebih Afdol Lebih Besar Pahalanya Dari Tujuh Golongan Dia yang Paling Mulia Lebih Besar Lebih Afdol Daripada Pahalanya Adilnya Seorang Imam Lebih Besar Daripada Pahalanya Orang Yang Merahasiakan Sedekahnya Lebih Besar Daripada Pahalanya Orang Yang Hatinya Teriket Dengan Masjid Lebih Besar Daripada Pahalanya Orang Yang Ketemu Karena Allah Kisah Karena Allah Saya Akhirnya Dengan Satu Cerita Ada Dua Musafir Satu Musafir Musafir Yang Pertama Sampai Di Satu Tempat Karena Panas Dia Bertendung Dia Lepas Bajunya Dia Cari Gantungan Baju Tidak Dia Cari Paku Dia Cari Batu Tutup Tembok Gantungan Baju Selesai Dia Dari Hajat Bertenduhnya Dia Mau Melanjutkan Perjalanannya Dia Ambil Bajunya Mau Dicaput Itu Paku Dia Mikir Jangan Biarkan Paku Ini Nancam Kenapa Barangkali Ada Musafir Bertenduh Di Tempat Ini Dia Mendapati Gantungan Baju Niatnya Baik Ngasih Manfaat Inisiatif Orang Kedua Musafir Yang Kedua Bertenduh Di Tempat Yang Selesai Dari Ajat Bertenduhnya Dia Mau Melanjutkan Perjalanannya Dia Niat Kok Ada Paku Disini Ini Kalo Kena Palah Orang Buncur Kesehat Cakur Baik Niatnya Baik Tapi Yang Terbaik Yang Sama 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 Tapi Yang 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 Mencegah Maksada Itu Lebih Utama Daripada Menarik Manfaat Menarik Manfaat Mencegah Maksada Itu Lebih Utama Daripada Menarik Manfaat Menjauh Dari Maksiat Itu Lebih Utama Daripada Segitar Taat Ada Amal Soleh Yang Lebih Soleh Apa Menjauh Dari Maksiat Ini Yang Kadang Kita Lupa Dipikir Posoi Terawih Witir Darusan Etika Filih Goder Sunnah Semuanya Itu Sunnah Semuanya Menjaga Mata Mulut Dan seterusnya Daripada Masjid Wajib Wajib Gak usah Terawih Witir Tapi Jaga Mata Menjaga Mulut Itu Yang Lebih Penting Bukan Berarti Saya Ngasih Don Bukan Bukan Cuman Jangan Tertiku Semangat Dengan Yang Sunnah Tapi Lupa Lawang saya Ini Masih Senang Masih Siap Ini Terakhir Ramadhan Perbaiki Apa Yang Kurang Mudah Mudah Dengan Begitu Amal Ibadah Kita Semuanya Diterima Oleh Allah Dan Mudah Mudah Kita Kasi Panjang Umur Sehat Dalam Dalam Keadaan Taat Kepada Allah Patuh Kepada Rasulullah Mudah Mudah Ramadhan Ramadhan Terakhir Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Amin Allahumma Salli Wasallim Anasina Muhammad Wala Alisina Muhammad Rabbil Anfa'ana Dima'alam Tana Rabbi Anlimna Ladiyan Fa'un